Intro Halo, welcome to my channel in Bala Bali channel Pada hari ini saya akan membuat satu konten yaitu mereview sebuah makanan yang ini menurut saya sendiri yang belum lazim kita makan ya mungkin teman-teman sudah langsung bisa lihat ini apa menurut teman-teman ini apa nah jadi saya juga awalnya memikir kalau dari jauh saya lihat ini seperti pisang saya pikir ini pisang pisang yang sudah matang ya warnanya kuning agak coklat-coklatan seperti itu nah ternyata ini bukan pisang ini adalah buah salju dan saya baru denger dan baru baru dapet nah kemarin saya cerita sedikit ya saya kemarin lagi coba untuk jalan-jalan di Bedugul Bali nah itu saya disajikan atau dijajakan oleh pendagang yaitu buah salju nah sehingga saya penasaran dengan bagaimana rasanya bagaimana bentuknya dan bagaimana tekstur dari buah salju ini nah jika kita raba buahnya ini memang bentuknya seperti pisang artinya seperti pisang seperti ini dia panjang seperti ini dan kalau kita lihat isinya sekarang nah kalau kita lihat dari kulitnya lagi dulu ya kulitnya ini berbulu kayak esi bulu-bulu gitu ini teksturnya itu seperti kain blue drew nah jadi kita coba lihat isinya kita coba buka ya ini agak susah mungkin bukanya oke nah jadi kalau bukanya juga kalau kita buka seperti ini sama seperti buah pisang guys nah seperti ini nah ini ya ini nah isinya dalamnya seperti ini nah jadi teksturnya itu mungkin kenapa disebut salju mungkin karena buahnya yang isi bulunya seperti ini ya sehingga kayak salju dia kayak disini berdua salju nah seperti ini ini guys nah ini dia jadi ada bulu-bulunya dan kalau dia kalau saya lihat ini kayak klengkeng ya ada batu hitam gitu dalamnya kayak klengkeng cuma rasanya rasanya manis manis hambar gitu ya manis gak seperti manis tapi gak ada apa ya manis tapi gak ada air gitu hambar tapi manis gitu nah mirip banget kayak klengkeng tapi kalau klengkeng kan isi airnya ini lebih ke hanya 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 rasa gitu loh jadi itu ini yang dinamakan buah salju guys jadi teman-teman jika pancong ke daerah Bedugul boleh dicobain membeli buah salju yang dijual oleh petani di Bedugul dan harganya kemarin saya beli sekilonya itu 20 ribuan jadi gak terlalu mahal banget kok dan mulai dicoba untuk mencari pengalaman tapi jika ini dipakai buah-buahan untuk serius atau untuk memang benar-benar pengen makan buah sih menurut saya sih kurang worth it banget ya tapi jika memang cuma pengen nyobain gimana rasa buah salju biar pernah nyobain rasa buah salju ada bagnya jika teman-teman ingin beli ini tapi kata penjualnya juga ya ini sedikit deformasi nih kata penjualnya jika teman-teman katanya ma'om kelengkeng itu banyak itu katanya bisa buat gimana ya buat nyob atau buat bahasa malanya itu nyob masanya-masanya apa ya apa masanya-masanya mual mual itu agak gak enak gitu karena terlalu banyak panas gitu lah tapi katanya kalau buah salju ini gak semakin banyak dimakan juga gak tapi yang ngomong dagangnya ya jadi saya kurang tau juga tapi yang gak rasanya sih manis ada tesur terbulu-bulunya dan wajib untuk dicoba cuma kalau untuk makan buah sih kurang worth it juga tapi kalau emang untuk pengen coba ya coba aja jadi teman-teman biar tau ini namanya buah salju oke sekian dulu jika kalian suka sama video ini jangan lupa di like komen dan subscribe di Balabali channel bye ingat jangan lupa subscribe like komen channel Balabali dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian matur suksma dan jangan lupa Terima kasih.